Ini saya diterjain, saya itu kan pengagumnya olah-olah-olah, ini ceritain Tiba-tiba saya dikasih nomornya sama saudara saya ini Pak Anies Baswedan ngasih nomornya olah Dengan apa? Dengan pesannya gini Ving kamu jangan ngomong loh ya, kalau ini saya yang kasih Masya Allah, ketemunya disini Ya Allah Oh iya kemarin Ini Pak Haji Asli Ansa kemarin Ini yang musuh kemarin, ini kan gak ada Aku suci pas nengok Pak Haji Asli Ansa, aku dimusuhin 3 bulan Kami bilang, saya rugi bentuk rumahku di rumahku, kenapa aku udah ketemuin Pak Anies, sudah bilang Saya bagi undangan Pak Oh, jadi ibu kurang sedang ada Iya sedang ada, gimana saya gak ngamuk Pak Masih anak Pak, istrinya Pak Isi ini ya Aduh, berdebar-debar saya nih Ini mbak Iya, iya Aku Pak Masuk dulu dong Hanya Pak Anies loh, yang bisa mengalirkan dunia saya dari suami saya ini Mana suaminya, suaminya mana John, kamu jahat kamu John Kamu gak ngomong sama aku Rumahku yang mana ya, dulu ya Itu, belakang ini rumahmu Iya, pas rumahmu belakang ini Ini rumah yang bapak yang dia masuk dulu kan Iya Ya Pak, ya Alhamdulillah saya olah, ya Pak jambut saya ketemu Kebangan Pak ada kakak saya kan, Pak di waktu yang Pak Anies itu Itu kan Pak gak suka yang urusan politik-politik apa gitu Gak suka sama, tapi begitu ketemu Pak Anies sekarang malah di bahan-bahan masing dia jadi Belawangnya Pak Anies Pak diser loh, Pak fotonya itu diserlihatin Pak yang Sampai Sekarang dia aktif Aktif Pak, gara-gara Pak Anies aja itu Kalau dia gak mau dia ikut-ikutan itu, Pak Ini fotonya Pak diserli, keluarga masih ngomong Kok kamu tuh kan, sejak ketemu di Samarinda, itu katanya saya jadi Nih Pak, begini dia sekarang, Pak lantuan-lantuan ya Iya Iya, dulu anti Pak, sekarang gak anti lagi, gara-gara Pak Itu anti politik ya Iya, gak mau sekarang jadi Ayo, duduk, duduk, Pak Anies, Pak Anies duduk Ini ada lumpur surga, Miss Lungur? Lungur surga Kita nyitipin lumpurnya dulu, surganya nanti Ini lumpur surga Nih, yang berbahagia Sehat Pak, si Jampanis jemput, eh, tengok itu Langsung sihatin Langsung bisa berdiri Nggak bisa jalan kan, Pak kemarin Maka bisa jalan, Pak November itu? Iya, Pak Januari Oktober, Pak Oktober 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 Oktober, Pak Oktober 26 Oktober, iya Oktober Jadi, pas 26 Oktober Pak Haji masih sakit ya Jadi, datengin Anies, Alhamdulillah berapa kelompok ujah, Pak? Tunggu 4 bulan 4 bulan Alhamdulillah 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 Pak RT Pak RT, nggak ada Nggak ada Nggak ada Nggak ada Nggak ada Oke Pak, Pak, Lianse ikut juga situ foto Ayo, Pak Pak, Pak Pak, panis di tengah, Pak Pak Pak, nggak mau jauh-jauh dari Pak Anak Ayo, Pak Anak Ayo, Pak Anak Gitu loh, nggak mau jari-jari Oke Satu, dua, tiga Malu, Pak Anak Iya, nggak? Maaf, 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 maaf Satu, dua, tiga Tengah-ti, temankan saja, Pak Anak Ayo, ini sih Ya, ini Penges sih Udah tak senyum Aduh Tengah-tengah, masih, udah panis Aku pernah kasih banyak, Pak Anies Aduh, makasih, Pak Anak, baik-baik Aku, aku, aku jemusuhin lagi nggak? Tidak, tidak, laku kalahin ke sini, Pak Anies Maas yang mau mampu, Alhamdulillah, mau mampu tulang Pak Anies ya Ah, aku tekan-tekan nih Silahkan Kauan-kauan maaf Halo ini gak lupa gini Nama mainin ya? Udah biar biar ya 1..2..3..1.. Ini apanya rumah ya 2..3.. 3..1..2..3.. 3..1..2..3..3..3.. Oh ini di bagian ini Coba tes dulu, tes dulu ya Karofnya mau kemana-mana Kalo ada apa satu kompleks ini Ah bisa ya enggak enggak semuanya tutup tutup semua amat nyanyi bebas Mas satu hal ya ketika saya mau nikah sama Ivi hanya dikasih salah tiga tuh dia bilang di Inan aku nikahin kamu pertama dia bilang keluarga kedua bisnis ketiga Anies maksudnya dimana saya bilang dimana aku mau jihat sama Anies dia bilang kamu support aku kita ini yaudah oke tiga mas jadi Pak Anies ini salah satu mahar itu salahnya tiga loh mah satu keluarga dua bisnis ketiga Anies dia selesai katanya maksudnya dimana nih Anies oh iya cukup tiga itu sudah itu sudah dunia akhirat gitu dua 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 tiga eh Mbak Evi itu itu teman-teman teman-teman hebat ini teman-teman emang insyaallah teman-teman kata ini ikat berdua lagi semoga acara sore di yang Hing bulannya saya kilo ulan buka makanan di atur ya kan supaya nanti dia kalau bangun ngeliat jam itu, apa, kaget, jadi gak sahur gitu ya sampai di kamar mandi itu ditaruh air, gayung, jadi kalau dia buka itu langsung kesiram gitu kan nah sutradaranya ini bos, pokoknya sutradaranya beliunya gitu kan terus banyak juga orang gak tau kalau misalnya Anis itu stand up Anis stand up komedi ya kan orang liatnya serius, tapi kalau sudah kita kumpul gitu, itu saya sampai pernah ditegur sama dia gini ini cerita lucu, karena kalau saya ketawa itu kan pasti lari, kadang gedor tembok kalau dia cerita gitu kan nah terus dia bilang sama saya, saya ingat banget itu Ving nanti kalau kamu ketemu mertuamu, jangan kayak gini loh katanya gitu, gedor-gedor tembok karena kalau dia sudah cerita lucu itu kan gak kuat saya gitu kan, yaudah sampai gedor-gedor man cuman ya gitu, harusnya kalau sesekali di inilah, di posnya waktu dia ini berjabah Anis bercerita tentang apa sebuah peristiwa yang lucu, ya itu bagaimana dia cerita kalau ada temen yang gak ngerti seatbelt, buka seatbelt itu kan waktu di pesawat itu itu Anis kalau cerita ampun, yaudah si Edi gak bisa buka apa tapi memang ini loh, saya kemarin kan banyak, ada yang banyak gini, apa yang paling salah pahamu Any Io Lo… Ang els langsam, hampir semua orang. Korelo serius belum tahu iya ya memang serius karena kebetulan harus selalu seringnya ketemu di acara yang serius nah, saya dikerjain ini sama... New New, new ini ini saya dikerjain, saya itukan pengagumnya Olah Ramlan, ini ceritain tiba-tiba saya dikasih nomornya sama saudara saya ini Pak Anies Baswedan ngasih nomornya Ola dengan apa dengan pesannya gini Ving kamu jangan ngomong loh ya kalau ini saya yang ngasih percaya dong saya kan udah berbulan-bulan nggak saya hubungi nih begitu saya hubungi gitu kan pakai bahasa banjar kan karena Ola pakai bahasa banjar dijawab iya kak iya kak gitu tapi abis itu saya mikir ini nggak mungkin ini ah ini sih Ola ini gitu kan abis itu saya bilang wah ini saya dikerjain Anies saya WA lah kamu ngerjain aku ya saya bilang gitu ya salah sendiri kenapa kamu kok pakai bahasa banjar kan sudah benar saya dikerjain abis itu saya hampir semua orang tahu ya ini apa apa namanya saya dikerjain Anies ini enggak tapi saya adalah mahluk biar aja lah ya nggak tahu Anies jadi jangan dikira Anies nggak jahil ampun saya bilang nggak mau saya bales saya mau ngerjain Anies nanti cuman nggak bisa kalau sudah diperintah beliau nya ini saya siap perintah aja sih dahulu ya gitu kan ini karena anak saya akhirnya ke rumah anak saya senang ya iya ya saya dimusuhin tiga bulan tiga bulan aku serius kalau ke rumah nyabut suci nggak boleh masuk nggak ditungguin nggak lama kemudian setelah saya pulang ibu datang iya nangis pak saya datang nangisnya nggak ngapain nangis dong nangis saya apa nangis saya enggak kecil ini sekarang di lantai di lantai ngulung-ngulung di lantai ada videonya nangis nangis saya kalau di rumah saya sepuluh kalau dikulik-kuliknya ada video saya iya pak pak saya iya pak pak semua anak sehat ya sekarang masih naik-naik masih masih pak masih tapi kalau cerita di rumah itu pasti ceritanya orang-orang belakang itu gimana nih kamu ceritain kamu ngasih aku nomor hp itu itu gimana ceritanya itu aku ternyata pak anis sebegitunya dan bencinya itu kini nulisnya Fing ya tolong kamu jangan beritahu loh ya kalau kamu nanti hubungi orang kalau saya yang nasi nomor api ya siapa yang nggak percaya coba gitu ya kan kan gitu nggak tahu ya kamu bisa terbakses ke pak anis dong hanya pak anis yang bisa kerjain dia kirim beliau udah sering yang diceritain itu pak anis yang diceritain itu pak anis ini bagian dari yang diceritain itu pak anis yang diceritain itu pak anis yang diceritain itu pak anis pak anis itu pak anis dan kami minta olah ramlan terus olah ramlan terus akhirnya dikasih nomornya entah itu nomor siapa ya kita tuh ada grup grupnya tuh grup 20 orang lah 18 ya ya ceritanya itu omgo ati ya kan di grup itu memang udah nggak ada ya kan nggak ada ya bukan nggak ada sopan santun ini ada masa-masih ya masa-masih semua siapa terus terang nah ya ini aku cerita lagi nih jainnya anis jadi di grup yang 18 orang ini gitu ya itu aku nggak ngerti ah anis ini sukanya ngerjain aja gitu jadi ada postingan apa gitu itu saking kritisnya itu kritisnya itu tapi yang jadi lucu jadi lucunya itu nyerang yang posting tadi gitu loh nah jadi kita itu sampai apa namanya itu kita bahas itu ada yang sampai lagi di kereta naik kereta itu bahas itu sampai ketawa ngakak nggak berhenti-berhenti itu gara-gara apa ngerjain orang nah yang ngerjain mulai pasti anis pak gitu loh jadi ibu saringan tahun berapa ini 7 Juni 2022 Ving tolong ini segera diselamatkan dan disantuni wah itu terus temanya apa judulnya dari sini olah ramdan resmi cerai udah nanti ya lihat ini segara-gara nya dari sosmed sekali saya bilang pilih saya apa olah jelas kamu lah nah jelas kamu oh itu ada masijon ya ini selalu gitu ini nggak boleh dikutip padani itu padani oh ini padani itu ini aduh apa namanya ini orang Jakarta oke 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 foto dulu ya silahkan foto dulu foto dulu foto dulu budi ini mana budi ini baru di mobil enggak 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 suruh enggak 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 di mobil KTPC saya lepas Jakarta mau ngomongin Pak Pak nggak boleh Pak harus kulit salah satu kulit-kulit di mana sekarang bidangnya apa Alhamdulillah panggilannya siapa Izzul 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 jauh-jauh berangkat dari Samaria jauh dari orang tua jauh dari keluarga untuk bisa nambah ilmu kerja keras insya Allah nanti pulang bawa kebanggaan buat ibu bawa bangga buat ayah dan disana jangan sungkan untuk nyoba yang baru ikut kegiatan bikin sibuk supaya pengalaman di Jogjanya jadi pengalaman yang kaya jadi berangkat jauh-jauh dari Samaria ke Jogja jadi manfaat kerjanya yang kutas ibunya disini pasti mendoakan tiap hari bagian Izzul kerja kerasnya insya Allah sukses jadi kebanggaan salam ya buat semua ya Izzul ya kepalanya yang setanlo pak 6-16 dius ya Izzul mudah-mudahan bisa melampaui harapan orang tua ya apalanya ya orang tua orang tua berharap bisa dipuntaskan 30 juz insya Allah minggu apanya yang ngede apanya yang ngede ganteng lah pak anis ganteng lah suaminya yang ngede cemburu kondisinya nah itu dah suaminya gak ngede cemburu iya siap mantan UBM ntar kita tunggu nanti ini anis begitu keluar ini sebagai suami gak ngerasa gimana gitu ya gimana pak ya kalau ganteng kita sadar lah salah banget udah gitu aja pak pinter kalah ganteng kalah gitu kan jadi kita sadar diri pak sadar diri ya kalau istri kita terus gimana bergetar gitu ya iya lama suaminya gak bergetar lah pak tapi kan kita gini kalau misi pak belakang kan ngede cemburu nah mbak udah dapet restu nih oh iya dong pokoknya hanya pak anis yang mengalihkan dunia saya dari solus saya oke apa sih kenapa 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 beliau dia kan selalu mengklaim dia cowok paling ganteng sebenarnya tapi menurut saya dalam hati iya kamu gak ngede cemburu gak ngede cemburu ini kan gak bener ini gak bener ini gak bener makanya merupakannya gitu ya gimana lah ibu-ibu itu selalu jujur nah ya apalagi kan ya bener gak bener masa istri saya lebih bergetar ketemu ketemu siapa ketemu pak anis daripada ketemu saya tapi karena gimana ya kita sebagai suami ini sudah sabar aja pak ya pak deni dulu pak deni dulu pak deni terhormat pak deni nah disini sini sini duduk dulu pak deni kamu usia berapa Iya 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 Oke Oke Agi Enggak bener Enggak bener Enggak bener Pas ke Semoga Iya Bapak kan tiba di dokteran Sekarang ambil Sekarang ambil Yuk Karena Anies mau ada acara Waktunya silahkan kalau foto dengan batek kalau ketemu Anies daripada ketemu saya kan enggak bener ini foto lagi Pak foto lagi tapi tenang saya enggak cemburu tadi saya kayak menanti kekasih Pak dan hidup dan saya nah kayak gitu gayanya manis presiden Amin walaikumsalam walaikumsalam Terima kasih.